Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara dua wisatawan asal Sumatera Selatan yang tenggelam di pantai panjang Bungkulu pada selasa pagi kemarin berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kedua korban ditemukan dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Sedangkan korban Rizal ditemukan sudah dalam keadaan mengapung. Dengan jarak 10 mil dari lokasi awal dinyatakan hilang. Dengan ditemukan kedua korban terakhir ini, maka operasi ser pencarian terhadap wisatawan yang tenggelam di kawasan wisata pantai panjang kota Bungkulu resmi ditutup. Di dekat pertengahan antara Bani Jakar dan Bungkulu resmi. Sudah di bawah orang ketengah ya? Posisi sudah di ini, Pak? Sudah mengapung? Tadi sudah dalam bawah. Berarti total sudah dua, Pak? Sudah. Sudah ditemukan. Berarti selesai pencarian kita ya? Iya. Tutup. Yang malam tadi, Pak, jam-jam apa yang ditemukan, Pak? Jam 1, Pak. Itu menepi atau di tengah, Pak? Menepi di bali, Pak? Posisi, Pak. Di... apa? 3,3. 3,3. Posisi, ya? Para Pantai Jakarta ya, Pak? Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Lalu sebelumnya, sebanyak enam wisatawan asal Palembang yang merupakan rombongan dari anggota dari rombongan Majelis Babul Ilmi tenggelam setelah berenang dan mandi di kawasan Pantai Panjang, Kota Bungkulu. Dari enam korban tenggelam ini, total lima orang meninggal dunia dan satu orang selamat. Tilmi Putan, TVRI Bungkulu melaporkan.